Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Yadiyah Priyanto SPD Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 1 Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Subab 1 makna hak dan kewajiban warga negara Video ini merupakan video pembelajaran PPKN untuk SMA, SMK, MA, MAK kelas 12 kurikulum 2013 repisi terbaru Namun sebelum melanjutkan pembahasan silahkan like, share, komen, dan subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi Jika video baru sudah ter-upload dan silahkan cek playlist channel ini Karena ada banyak video edukatif menarik lainnya Subscribe dan share gratis namun bisa membantu mengembangkan channel ini Baiklah kita mulai pembahasan kita kali ini Selamat menyaksikan Pada bab ini Anda akan diajak untuk menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Di akhir pembelajaran pada bab ini diharapkan Anda menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban Dengan kata lain Anda menjadi warga negara yang selalu mendahulukan kewajiban daripada hak Anda baru menuntut hak setelah kewajiban dilakukan Sebagai tahap awal pembelajaran pada bab ini Cermatilah berita di bawah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jawablah pertanyaan di bawah ini 1. Mengapa partisipasi pemilih pada pemilihan presiden 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan angka partisipasi pada saat pengilu legislatif 2014 Kedua, berdasarkan berita tersebut jumlah pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya pada pilpres 2014 sebesar 30% Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan pilpres 2014 27,7% dan pilpres 2004 24% Berkaitan dengan hal tersebut, coba Anda identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka golput tersebut Yang ketiga, apakah golput dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Menurut Anda, apa dampak terburuk ketika tingkat partisipasi rakyat pada pemilihan umum terus mengalami penurunan? Coba Anda rumuskan solusi untuk mencegah terus menurunnya tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pemilihan umum Subab A, makna hak dan kewajiban warga negara Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya Pada pembelajaran di kelas 11, Anda sudah diperkenalkan dengan konsep hak asasi manusia Menurut Anda, sama atau tidak makna am dengan konsep hak warga negara Untuk mengetahui jawabannya, coba Anda cermati urayan materi berikut ini Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia Dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara Hak asasi sifatnya universal Tidak terpengaruh status kewarga negaraan seseorang Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarga negaraannya Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia Adalah hanya hak warga negara Indonesia saja Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia Bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara Sebagai mana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarga negaraan yang dimiliki oleh orang tersebut Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarga negaraan seseorang Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas Karena meliputi pula kewajiban asasi Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas Apakah ia warga negara Indonesia atau bukan Adapun, kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia Sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat Seseorang mendapat hak karena kewajibannya terpenuhi Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu Sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pun sebaliknya Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan Tugas mandiri pertama di bab 1, bacalah buku atau sumber lain yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran pada bab ini Kemudian coba identifikasi 3 pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para pakar atau ahli Kemudian tuliskan hasil identifikasi Anda dalam bentuk tabel Nomor 2, berdasarkan pendapat-pendapat para pakar yang Anda temukan, coba Anda analisis persamaan dan perbedaannya Nomor 3, coba Anda rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapat sendiri Sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia Pada video berikutnya kita akan membahas subab 2 mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih